Intro Hai semuanya Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semoga Senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan Dimanapun berada ya Di video kali ini aku mau beres-beres Dapur malam hari Sebelum aku tidur ya Teman-teman Nah ini aku selipin video Belanjaan aku dari Mr. DIY Yang sudah aku janjiin Untuk aku unboxing dan review Satu-satu tapi ternyata Belum sempat tayang dan ini aku selipin Di video kali ini ya Pertama aku beli kim glass pitcher atau teko air kaca 1.600 ml Harganya Rp 23.000 Dan aku juga beli glass chair 200 ml Harganya satuan Rp 8.000 Dan untuk puding glass chair ini 100 ml Harganya Rp 5.000 Dan untuk sticky hook ini Kemarin sudah aku tempelin Waktu makeover laundry room Harganya Rp 14.500 Untuk sprayer hijau tadi Harganya Rp 11.000 Dan ini aku beli botol minum Yang ringan banget Aku beli dengan harga Rp 12.000 Ukuran Rp 420 ml Untuk drain basket warna putih ini Atau bahasa jawone ceting Ini harganya Rp 18.000 Terus cempal ayamnya ini Seharga Rp 5.000 Dan ini ada drain basket lagi Bentuknya kayak gayung gini Ini harganya Rp 11.000 Memang lebih tipis dari yang pertama tadi Untuk wipernya ini Seharga Rp 22.000 Dan aku suka banget Karena dia bisa ditekuk Buat membersihkan kaca-kaca Yang nyelip-nyelip gitu ya Nah ini belanjaan dari toko kedua Ada wall decor Dan juga tanaman artificial Rambat ini harganya Kemarin berapa ya Lupa ya teman-teman Terus ini untuk laundry Wall decornya Harganya Rp 72.000 gitu Satuannya Kalau beli grosir Harganya lebih murah gitu sih Di toko yang kedua Nah seperti ini penampakannya Kalau teman-teman udah menonton Video makeover laundry room aku Pasti udah lihat ya Nah aku suka banget Sama semua belanjaan aku Dan insya Allah Semua ini terpakai ya Lanjut ke aktivitas Malam hariku Nah ini malam yang sangat Berangin dan dingin ya Teman-teman Suka banget aku Kalau lagi musim kemarau gini Cuacanya malah dingin Kalau menurut aku Kalau musim hujan itu Mendung-mendung itu bisa Ungkep banget Atau sumuk Gerah ya Kalau lagi musim kemarau gini Hawanya Atau cuacanya Atau suhu Udaranya itu Lebih adem Kalau menurut aku Nah ini aku mau beresin Belanjaan yang Udah lama banget Ketumpuk Dan ini sebagian juga Belanjaan yang baru dateng Karena kebetulan Aku mau nengokin Adik aku Nah ini aku mau Bongkar-bongkar Sekaligus Sekaligus Di tata Karena kemarin Belum sempet ya Nata belanjaannya Masih numpuk Di pojokan Dan ini mau aku Beresin Karena kemarin Udah di Odal adul Sama anak aku Yang cewek itu Ya ampun Pokoknya dia itu Kalau lihat Barang-barang perintilan Yang rapi Dia tidak bisa Pokoknya harus Mengawut-ngawut Atau mengajak-ngajak Ini ada beberapa Jajanan favorit Anak aku Jadi anak aku Yang pertama itu Tipe anak Yang gak Pernah minta uang Buat jajan Dia gak paham banget Uang Bahkan kalau Dikasih uang Waktu lebaran Itu pasti dia gak mau Dikasih jajan Sama orang lain Dia juga gak mau Pokoknya aneh banget Kenapa aneh? Karena dari kecil Aku itu selalu Melihat Fenomena Anak kecil Yang suka banget Sama uang Bahkan jajanan Bahkan aku sendiri Juga kayak gitu ya Teman-teman Tapi Masya Allah Tabrak Allah Anak aku itu Anak aku yang cowok itu Gak kayak gitu Dia bener-bener gak pernah Minta uang Mah Minta uang Buat jajan Atau kalau lagi keluar aja Aku ajak ke Alphamart Atau Indomart Itu dia gak pernah Minta jajan Dan kecuali aku yang Kecuali aku yang nawarin Mas mau beli apa Dia baru Tanya Mah Ini boleh gak? Ini boleh gak? Dan itu pun dia Cuman minta Satu to Kalau dikasih banyak Dia gak mau Tapi kalau aku beliin Ya dimakan sih Cuman Dia itu gak mau Yang langsung borong Langsung kalap Gitu ya teman-teman Kalau aku dulu Waktu kecil Diajak ke Alphamart Atau diajak ke toko aja Pasti Kalau disuruh milih Pasti milihnya banyak ya Tapi kalau anak aku ini Masya Allah Tabrak Allah Dia bener-bener gak kalap Anaknya Beda lagi kalau Anak aku yang cewek Sepertinya Sifat anak aku yang cewek Itu kayak aku ya Kalau dia masuk Alphamart Langsung Wah Langsung pengen borong Semuanya Nah ini Aku beresin Belanjaannya di storage box Kalau ada yang kotor Ini aku lap-lap aja Gak aku cuci Karena memang kotorannya Kering gitu Jadi mudah untuk di lap Ini aku tata Stok bahan makanan Seperti minyak Tepung dan sebagainya Disini Sebenarnya tempat-tempat Penyimpanan ini Suka berubah-rubah Tergantung mood aku aja Ini aku pengen Natanya disini Aku satuin sama Tepung-tepungan Dan juga garam Dan sebagainya Pokoknya Semuat-muatnya Supaya gak tergeletak Di luar Dan susah nyarinya Dijadiin satu gitu Nah untuk anak aku yang cewek Itu suka neplok Kayak koalai ya Gak mau digendong Pakai kain gendong Kalau sama aku Gak tau kenapa Jadi kalau gendong Ya kayak gitu Cuman dipegangin aja Alhasil mamanya Suka pegel dan Engcol Nah ini storage box Yang kedua Terlihat disitu Ada jajaran Perbumbu-bumbuan Bubuk Seperti Bumbu balado Gula halus Dan sebagainya Aku taruh disitu Supaya awet Terus ini ada sedikit Mie instan Yang aku sembunyikan Karena tadi jajanan Anak aku yang cowok Itu coklat Jadi kita harus menahan Buat gak makan mie instan Di depan dia ya Karena dia itu gak boleh Makan mie instan sama Atau barengan coklat Karena dia langsung Diari gitu Gak cocok ya teman-teman Terus ini aku beresin Belanjaan yang besok Mau aku bawa Buat Jengukin adik aku Yang cowok Jadi adik aku yang cowok Itu masih ada Dua yang belum menikah Jadi masih Anak-anak Jadi yang satunya Masih SMP Dan yang satunya Udah mau lulus SMK Atau kelas 3 SMK Gitu ya teman-teman Sebelumnya mereka itu Ikut aku Dan sekarang mereka Ikut orang tua asuh Mereka ya teman-teman Karena orang tua aku itu Sudah meninggal dunia Sebenarnya aku pengen Mereka ikut aku Tapi karena mereka Sudah banyak teman Di sana Jadi dia pengennya Ikut sama Orang tua yang Memang sudah Mengasuh Mulai dari adik aku Yang cowok Yang nomor 5 Jadi kita itu 6 bersaudara ya teman-teman Dan adik-adik aku Yang nomor 5 Sama nomor 6 ini Bener-bener deket banget Sama tetangga aku dulu Dan mereka di asuh Dari kecil Sampai dulu Adik aku yang nomor 5 itu Aku ajak ikut aku Waktu dia Mau naik SMP Dan mereka tinggal bareng aku Tapi setelah itu Mereka memilih Pengen balik lagi Kesana Karena sudah banyak teman Di sana Dan pengen Sekolah di sana Masya Allah Bener-bener Banyak orang baik Di dunia ini Yang tulus Tanpa meminta balasan Untuk menjadi orang tua Asuh adik aku Dan menyayangi mereka Dengan bener-bener Tulus banget Bener-bener seperti Orang tuanya sendiri Jadi adik aku itu Waktu tinggal sama aku Suka pulang ke sana Karena kangen gitu ya teman-teman Nah besok insya Allah Aku mau pergi ke sana Buat nengokin adik aku Sebenernya Setiap orang itu Memiliki suatu hal Yang bener-bener harus Disyukuri Setiap orang Siapapun ya Menurut aku Jadi dulu itu Aku sempat Gak bersyukur Kalau lihat orang lain Pengen ini Pengen itu Kayaknya hidup mereka enak ya Kalau jadi mereka enak ya Padahal Semua itu Tidak seperti Yang hanya terlihat Kadang di sosmed aja Orang itu hanya Momen bahagianya ya Gak memperlihatkan Keluh, kesah, duka Dan deritanya Jadi contohnya Kalau aku Aku sangat bersyukur Karena sekarang Aku memiliki suami Mertua Anak-anak yang baik Dan diberi kesehatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan aku dipertemukan Dengan orang-orang yang baik Ini adalah salah satu Contoh Momen yang bener-bener Gak bisa aku lupakan Dalam hidup aku Adalah Waktu aku melahirkan Anak aku yang pertama Jadi Saat aku melahirkan Anak aku yang pertama Ibu aku sedang Kemoterapi Di Solo ya teman-teman Dan setelah Aku melahirkan Aku tahu Suami aku Menerima telpon Entah dari siapa Tapi waktu itu Aku merasakan Bener-bener Aku merasakan Kalau ibu aku Udah pergi Dan satu hari Setelah aku Melahirkan anak aku Yang pertama itu Bener saja Ada berita duka Bahwa ibu aku Sudah meninggal dunia Ya teman-teman Itu adalah Momen yang Bener-bener Sangat-sangat Menyakitkan Buat aku Dan gak bisa Aku lupakan Nah contohnya Seperti itu Kalau teman-teman Sekarang orang tuanya Masih ada Atau teman-teman Yang sudah berumah tangga Mungkin ada masalah Atau ada kekurangan Dalam kehidupannya Syukurilah Apa yang ada Saat ini Contohnya Kalau kalian masih punya Orang tua Cobalah untuk Berbakti Dan juga Membahagiakan mereka Jangan sampai Menyesal di kemudian hari Ya teman-teman Pokoknya Kepercayaan aku ini ya Kehidupan seseorang Yang wah Indah Atau apa yang terlihat Menurut kita Itu Adalah idaman Seseorang Pasti mereka Menyimpan Salah satu Cobaan Ujian Mereka pasti Iri Dengan hal kecil Yang dimiliki Oleh orang lain Begitu bula kita Ya teman-teman Kadang aku suka Iri ya Sama Teman-teman aku Yang bisa pulang Ke rumah orang tuanya Dan orang tuanya Masih utuh Atau masih ada Di dunia ini Hal seperti itu Yang bikin aku Iri ya teman-teman Terima kasih telah menonton Nah karena udah cerita Ngal orang idul Tentang kehidupan Sekarang akhirnya Aku sudah beres Beres-beresnya Sudah selesai Dan sudah bersih Waktunya aku beristirahat Kebiasaan untuk Tidak meninggalkan Piring kotor Dan membuang Sampah Keluar dari rumah Sebelum tidur Adalah kebiasaan Yang sangat baik Jadi jangan lupa Dilakukan ya Teman-teman Supaya esok hari Kita bangun Dengan lebih semangat Karena melihat Semuanya Sudah bersih Dan kinclong Oke Akhirnya Selesai video Kali ini Terima kasih teman-teman Sudah menonton Sampai selesai Jangan lupa Bantu like Comment Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Bye 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 Terima kasih.